Terima kasih telah menonton A. Bimbel, kursus paguyuban, sanggar belajar, sanggar seni, majelis taklim B. Sekolah luar biasa, paket belajar, sanggar belajar C. Kursus keterampilan, bimbel, kerajinan, dan sanggar kegiatan belajar D. Pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis E. Sanggar belajar, sanggar budaya, olahkarawetan, majelis taklim Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Silahkan dicoba terlebih dahulu Jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis Jadi, bentuk satuan pendidikan luar sekolah itu satu pendidikan keluarga Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang dilakukan di dalam keluarga yang sifatnya mandiri Kemudian, kelompok belajar Kelompok belajar bisa bermacam-macam, misalnya kelompok belajar agar tidak buta aksara, misalnya Kelompok belajar, mata pelajaran tertentu Kemudian, ada kursus, ada kursus bahasa inggris, menjahit, montir, dan lain sebagainya Kemudian, ada satuan pendidikan yang sejenis Misalnya, paut, atau kegiatan pramuka itu masuk ke dalam pendidikan Satuan pendidikan yang sejenis Masuk soal yang kedua, teman-teman Pendidikan luar sekolah memiliki peranan yang sangat penting Banyak anak putus sekolah menambah urgensi pendidikan luar sekolah Budi salah satunya putus sekolah di kelas 8 SMP Agar dia dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Dia dapat mengikuti paket Paket A, B, Paket C, Paket D, atau Paket E Kita ingat, teman-teman ya, urutannya paket A itu adalah untuk setara SD Paket B, setara SMP Paket C, setara SMA Jadi, kasusnya, si Budi putus sekolah di kelas 8 SMP Berarti dia belum memiliki ijasa SMP Jadi, yang harus dia ikuti adalah paket B Sehingga nanti dia bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Misalnya, ke SMA Soal yang ketiga, teman-teman Karena hambatan ekonomi, Sedio berhenti bersekolah di kelas 3 SD Karena dimotivasi tetangganya, akhirnya ia mengikuti paket kesetaraan paket A Sampai akhirnya ia memperoleh ijasa setara SD Fungsi pendidikan luar sekolah yang dialami Sedio menggambarkan fungsi A, pelengkap pendidikan sekolah B, penambah pendidikan sekolah C, pengganti pendidikan sekolah D, penyempurna pendidikan sekolah E, penyeimbang pendidikan sekolah Yang mana kira-kira, teman-teman? Oke, kita lihat pembahasannya Yang pertama, pendidikan luar sekolah itu fungsinya sebagai substitut dari pendidikan sekolah Artinya bahwa pendidikan luar sekolah dapat menggantikan pendidikan jalur sekolah Yang karena beberapa hal masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan di jalur persekolahan formal Contohnya, kejar paket A, B, dan C Jadi, kalau pengganti itu berarti dia betul-betul tidak bersekolah Jadi, menggantikan fungsi pendidikan formal Yang kedua, pendidikan luar sekolah fungsinya sebagai suplemen pendidikan sekolah Artinya bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk menambah pengetahuan Keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah Artinya, si anak ini masih sekolah Kemudian, untuk menambahnya, dia bisa mengikuti les, prepat, training Nah, fungsi pendidikan luar sekolah ini adalah sebagai suplemen atau penambah pengetahuan dan keterampilan Fungsi pendidikan luar sekolah yang ketiga adalah sebagai komplemen Kalau tadi suplemen, ini komplemen dari pendidikan sekolah Artinya bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan Yang kurang atau tidak dapat diperoleh di dalam pendidikan sekolah Artinya, anak ini tetap sekolah Jadi, dia hanya untuk melengkapinya Misalnya, dia mengikuti kursus, mengikuti tryout, SBMPTN, misalnya mengikuti pelatihan komputer di luar sekolah, dan lain sebagainya Jadi, kasus yang dialami sedia mengambarkan fungsi pendidikan sekolah sebagai pengganti pendidikan sekolah Karena dia sudah tidak bersekolah, mengikuti paket A Soal yang keempat Banyak teman-teman yang sudah setia menggunakan channel ini untuk belajar bareng Terima kasih, doa terbaik bagi teman-teman Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita teman-teman tercapai dan terkabul Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini Silahkan di klik subscribe, kemudian bunyikan lonceng atau bagikan video ini untuk teman-teman yang lain Mudah-mudahan bermanfaat Saya doakan mudah-mudahan yang juga sudah sering menonton video-video dari kami, tapi belum tergerak hatinya untuk men-subscribe Mudah-mudahan detik ini juga akan men-subscribe channel ini, sehingga akan memberikan dorongan motivasi bagi kami untuk terus dan terus berkarya Saya menghasilkan video yang lebih baik di hari-hari mendatang Soal yang keempat Tujuan pendidikan luar sekolah sebagaimana diutarakan dalam PPRI, Peraturan Pemerintah ya teman-teman Republik Indonesia nomor 73 tahun 1991 Tentang pendidikan luar sekolah bab 2 Bab 2 isinya tentang tujuan Pasal 2 adalah Yang ditanya adalah pendidikan, tujuan pendidikan luar sekolah Yang A, membantu memecahkan masalah terlantarnya pendidikan Baik bagi mereka yang belum pernah sekolah maupun yang gagal atau drop out maupun yang putus sekolah B, menyelenggarakan pendidikan yang nyaman dan tidak kaku seperti pendidikan yang resmi C, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai keinginan gaya belajarnya D, menyelenggarakan pendidikan yang bermartabat bagi seluruh masyarakat sesuai kemampuan dan potensi dirinya E, mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat miskin di desa maupun perkotaan Silahkan teman-teman dicoba untuk dijawab terlebih dahulu Ya, jawaban yang tepat adalah yang A Jadi, tujuan pendidikan luar sekolah sebagaimana diutarakan dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 91 adalah Membantu memecahkan masalah terlantarnya pendidikan Baik bagi mereka yang belum pernah sekolah maupun yang gagal maupun yang putus sekolah Kalau yang belum pernah sekolah berarti sama sekali tidak pernah sekolah Drop out bisa jadi tidak naik kemudian berhenti maupun putus sekolah Soal yang kelima Prasekolah seperti kelompok bermain, penitipan anak, balai latihan dan penyuluhan, kepramukaan, pandepokan pencaksila, dan sanggar kesenian merupakan jalur pendidikan luar sekolah pada kelompok A. Satuan pendidikan sejenis B. Majelis taklim C. Lembaga kursus dan pelatihan D. Kebudayaan dan kesenian D. Keterampilan dan kreativitas remaja Silahkan coba dijawab teman-teman Jawaban yang tepat adalah Masuk ke dalam Satuan Pendidikan Sejenis Pembahasannya Jalur pendidikan luar sekolah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain D. Satu lembaga kursus dan pelatihan Contohnya lembaga kursus komputer, bahasa Inggris, kursus seni musik, kerajinan tangan, dan lain-lain Kemudian kelompok majelis taklim Kegamaan di sini Seperti kelompok yasinan Kelompok pengajian Pengajian kitab kuning, salapia, dan lain-lain Kemudian yang terakhir adalah Satuan pendidikan yang sejenis Contohnya prasekolah Seperti kelompok bermain Penitipan anak Kemudian balai latihan dan penyuluhan Keperamukaan Padepokan pencah silat Sanggar kesenian, dan lain-lain Kita lanjut ke soal yang ke-6 Jenis pendidikan luar sekolah meliputi di bawah ini kecuali A. Pendidikan khusus B. Pendidikan umum C. Pendidikan keagamaan D. Pendidikan jabatan kerja E. Pendidikan kedinasan dan kejuruan Jawaban yang tepat adalah Kecuali Jadi jenis pendidikan luar sekolah itu meliputi Kecuali pendidikan khusus Jadi yang benar adalah pendidikan umum Pendidikan keagamaan Pendidikan jabatan kerja Pendidikan kedinasan dan kejuruan Berdasarkan permendiknas 73 tahun 1991 Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas Pendidikan umum Pendidikan keagamaan Pendidikan jabatan kerja Pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan Soal yang ke-7 Yang merupakan hak warga belajar Pada pendidikan luar sekolah adalah Kecuali Jadi pertanyaannya Yang merupakan hak warga belajar A. Belajar secara mandiri B. Memperoleh perlindungan dan perlakuan yang tidak wajar Dari perlakuan yang tidak wajar C. Memperoleh penilaian hasil belajar D. Pindah ke jalur pendidikan sekolah E. Memperoleh perhatian khusus dari pengelola Jadi yang merupakan hak warga belajar Pada pendidikan luar sekolah Kecuali Jawabannya adalah Kecuali memperoleh perhatian khusus dari pengelola Kita lihat pembahasannya Menurut pasal 10 Permendiknas 73 tahun 91 Warga belajar mempunyai hak 1. Belajar secara mandiri 2. Memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar Dari tenaga kependidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan 3. Memperoleh penilaian hasil belajarnya Berarti rapat ya disini teman-teman 4. Pindah ke jalur pendidikan sekolah Bila mana memiliki persaratan satuan pendidikan yang hendak dimasuki Berarti pindah ke sekolah formal Seperti SD, SMP, dan SMA Jadi yang kecuali adalah memperoleh perhatian khusus dari pengelola Teman-teman masuk ke soal yang ke delapan Soal terakhir Rindu adalah seorang pamong belajar Dia diberi tugas oleh atasannya Untuk mengevaluasi Mengecek Apakah program pengentasan ruta aksara Didusun Randu berhasil atau tidak Untuk menindaklanjuti perintah atasannya itu Maka hal utama yang harus Ia lakukan Yang ia harus lakukan adalah A. Mengumpulkan dan menelak data Berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut B. Mengajak teman-temannya untuk meninjau kegiatan tersebut C. Meminta pendapat teman sekerjanya tentang program tersebut D. Mengembangkan model baru Mengantikan model yang sebelumnya E. Menemukan permasalahan penghambat program tersebut Jadi, kasusnya Rindu Seorang pamong belajar diberi tugas atasannya Untuk memeriksa, mengecek Apakah program yang dilaksanakannya itu berhasil atau tidak Maka, apa hal utama yang harus ia lakukan? Teman-teman, fungsi pamong belajar ada tiga ya Kita lihat pembahasannya Jawaban yang tepat adalah A Mengumpulkan dan menelak data berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut Kita cek tugas pamong belajar Tugas pamong belajar ada tiga teman-teman Satu, kegiatan belajar mengajar Jadi, kegiatan belajar mengajar layaknya Ia adalah seorang guru Yang kedua Tugas pengkajian program Pendidikan non-formal dan informal Apa itu? Yaitu proses kegiatan yang meliputi pengumpulan dan penelakian data Yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pendidikan non-formal dan informal Yang dilakukan secara berencana dan sistematis Dengan menggunakan alat dan metode ilmiah Tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program tersebut Jadi, tugas yang kedua pengkajian program Jadi, hal utama yang dilakukan dalam pengkajian program adalah Pengumpulan dan penelakian data Yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut Kemudian, fungsi yang ketiga Tugas yang ketiga adalah pengembangan model Apa itu pengembangan model? Yaitu upaya penemuan sesuatu yang baru Nah, ini kuncinya Yang bersifat adaptif atau inovatif Adaptif berarti penyesuaian Kemudian, menurut kaedah dan metode ilmiah tertentu Sehingga melahirkan formulasi yang dikendaki Jadi, tugas pembelajaran Kita ulangi, teman-teman Satu, kegiatan belajar mengajar Dua, mengkaji program Mengkaji program tujuan melihat apakah program yang dilaksanakan itu sukses atau tidak Caranya gimana? Pengumpulan dan penelakian data Yang kedua, pengembangan model Kalau pengembangan model berarti melakukan suatu penemuan baru Yang sifatnya adaptif dan inovatif Untuk pelaksanaan program atau menciptakan program-program yang baru Sesuai dengan kondisi yang ada Baik, selesai ya teman-teman Senang sekali bisa mendampingi teman-teman untuk belajar Jangan pernah menyerah sebelum berusaha Kemudian mudah-mudahan Ini merupakan momen kesempatan terbaik bagi teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sukses selalu dan sampai jumpa